Intro Ya pemirsa kembali lagi di Sakinah Sayangin keluarga insyaallah berkah Dan alhamdulillah sudah hadir Ustadz Syam Masyaallah tiga hari berturut-turut bertamu di rumahnya Umi Luluh Masyaallah baraka Allah Ini tamunya juga gak pindah-pindah Iya nih gadir ya dia ya Apa itu gadir? Gak tau diri Bukannya gak tau diri Iya 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 Setelah saya lagi duduk Oh iya iya Yang pastinya saya pengen fokus disini Oh iya benar-benar Mendalami ilmu agama dari Umi dari Ustadz Syam Insyaallah Nah Ustadz Syam hari ini kita akan mengaji surat apa dan ayat berapa Jadi pemirsa di rumah pemirsa Sakinah yang dibeliakan Allah hari ini Temanya tadi apa Umi? Peran istri dalam keluarga Peran istri dalam keluarga dan tentu saja gak cukup hanya istri saja Hak dan kewajiban Hak dan kewajibannya maka satu ayat yang lumayan kompleks untuk menjelaskan itu semua ada di dalam surah An-Nisa ayat 34 An-Nisa ayat 34 Silahkan Seluruh pemirsa di rumah boleh membuka Al-Qurannya Surah An-Nisa ayat 34 Silahkan udah pemirsa dibuka Al-Qurannya Iya A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Ar-Rijal Uqawwamun ar-Nisai Al-Fatihah 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 Ini Allah sendiri yang Kasih Bukan dia yang mencarinya Tapi Allah sendiri yang memberikan Karakteristik kepemimpinan Untuk seorang laki-laki Kapan seorang laki-laki Disebut pemimpin diantaranya Ketika dia memberikan nafkah Kepada anak-anaknya Kepada istrinya Seorang perempuan mungkin bisa saja Mencari nafkah untuk keluarga Tapi dia tidak diberikan kewajiban Memberi nafkah untuk keluarganya Maka dari itu seorang laki-laki Inilah haknya di dalam Al-Quran Menjadi seorang pemimpin yang memberikan nafkah Bukankah nafkah itu bukan hanya nafkah lahir Berapa banyak pertanyaan dari seorang ibu bertanya Ustadz saya mau cerai dengan suami saya Ketika dilihat siapa suaminya Ternyata suaminya adalah suami yang bergelimang harta Why? Karena ternyata tidak semua perempuan Memikirkan materi Nafkah materi Tapi perempuan ingin dihargai Karena berapa banyak orang memberikan harta secara lahir Tapi ternyata tidak ada penghargaan kepada seorang wanita Wabima anfaku min amwalihim Maka peran seorang istri apa? Lanjutan ayatnya Fassolihat Satu menjadi wanita yang Solihat Apa itu solihat? Solihat itu adalah yang pertama Kalau kita lihat dalam Al-Quran Kebaikan itu ada beberapa kalimat Yang pertama Kebaikan dalam Al-Quran disebut Taib Taib Maka dari makanan yang baik ini muncullah yang kedua Sifat yang baik Dari Taib Maka dia akan mendapatkan yang namanya khayir Dari khayir ini menjadi sifat yang baik Yang timbul dari dalam dirinya Maka dari khayir ini akan timbul yang namanya yang ketiga Inilah yang disebut dengan hak dan kewajiban Kebaikan nomor tiga ini disebut dengan ma'ruf Ma'ruf Kenapa ma'ruf? Ma'ruf itu adalah ketika kita bersikap kepada orang lain Makanya dalam Al-Quran ketika berbicara tentang suami dan istri Maka disebut Wa'ashiruhun nabil ma'ruf Bergaulah secara ma'ruf Karena kalau taib dan khayir Dirasakan diri sendiri Tapi kalau ma'ruf Dirasakan oleh orang lain Pernah dengar istilah ini gak Bang Yadi? Amr ma'ruf Nahimungkar Bukan Amr taib Bukan Amr khayir Tapi Amr ma'ruf Tapi pernah lihat gak? Orang gak beriman Tapi dia baik sama istrinya Gak pernah sholat Tapi dia baik sama istrinya Ada Dia gak beriman Tapi dia baik sama anak-anaknya Ada Gak beriman Gak sholat Gak puasa Tapi dia baik sama tetangganya Ada Berarti dia ma'ruf juga Ma'ruf Maka orang Islam Butuh syarat yang keempat Apa yang keempat? Namanya Ihsan Ihsan Apa itu Ihsan? Kebaikan Yang ketika engkau melakukannya Engkau seakan-akan melihat Allah Kalaupun engkau tidak melihat Allah Yakin bahwa Allah melihat perbuatanmu Maka itu syarat orang yang beriman Maka itu syarat orang yang beriman Dari keempat inilah Ya Allah berikan aku suami yang toyib Gak ada Ya Allah berikan aku suami yang khoyir Gak ada Ya Allah berikan aku suami yang ma'ruf Tidak ada Tapi mereka berdoa apa? Ya Allah berikan aku suami yang salih Kenapa? Dari salih ini mengandung semua kebaikan Ada orang yang berdoa Ya Allah berikan aku istri yang salihah Sebaik-baik perhiasan dunia adalah Al-mar'atul salihah Wanita salihah Istri salihah Kenapa? Karena dari salihah ini Mengandung toyib Mengandung khoyir Mengandung ma'ruf Mengandung yang namanya Ihsan Empat kebaikan ini Jika digabungkan Maka dia menjadi sosok yang salih Pernah doa gak Bang Yadi Untuk anak-anak Ya Allah jadikan anak-anakku Anak yang Salih Tapi pernah gak ada orang yang berdoa Jadikan anak-anakku anak yang toyib Gak ada Gak ada orang yang berdoa demikian Maka dikatakan Ya Allah berikan aku kebaikan Daripada anak yang salih Suami yang salih Kemudian istri yang salihah Fassalihat Syarat yang pertama Yang kedua apa kewajiban seorang istri? Konitat Apa itu konitat? Yaitu dalam hal ketaatan Ketaatan terhadap perintah suami Yang berdasarkan perintah Allah Nah istriku Masya Allah ini ngebayangin ya Jadi bukan bermaksud menggurui Bukan bermaksud mengajari Tapi apa yang Al-Quran katakan kepada kita semua Kita sama-sama belajar disini Konitat Taat terhadap suami Atas perintah Allah Karena ada juga ketaatan-ketaatan Yang diluar daripada perintah Allah Apa contohnya? Istriku ngapain kau berhijab? Kau tidak terlihat Cantik ketika berhijab Nah ini diluar daripada ketaatan Allah Tapi ketika suami memerintahkan dengan Yang berdasarkan syariat Islam Yang berdasarkan perintah Allah Maka seorang istri Ketika sudah taat Sudah solihat Sudah taat kepada suaminya Maka that's it Cuma dua syaratnya Solihat Konitat Cukup Adakah syarat memasak? Tidak ada Adakah syarat mencuci? Tidak ada Adakah syarat bikinin kopi tiap pagi? Tidak ada Adakah syarat yang lain? Tidak ada Apalagi harus bekerja menggantikan tulang punggung keluarga Tidak ada Al-Quran cuma minta Dalam ayat ini Fassalihat Konitat Menjadilah seorang wanita soleha Dan menjadilah seorang yang taat terhadap suami Atas perintah Allah Maka itu cukup Bagi Allah Memasukkanmu ke dalam syurga Innallaha kan aliyan kabira Masya Allah Penjabarannya seperti itu Iya Tapi ada penutup ayatnya disini yang sangat keren Allah katakan Fa'in ato'nakum Falata bagu alaihin nasabila Kalau si orang istri sudah mendapatkan dua tadi Solihat Konitat Tidak usah cari-cari kesalahannya Karena banyak diantara kita suka mencari-cari kesalahan orang lain Itu dia Itu dia Nah Umi Ini hubungan ayat ini nih Dengan apa yang Umi sampaikan tadi Sangat erat banget ya Mi ya Erat banget Karena peran istri ketemunya disitu tuh Ayat tadi Solihat konitat Ya kan Soleh taat Tapi soleh taat juga ada syaratnya Yang penting si suami tadi Arijalu kawamunna Kawamunlu Masya Allah Karena seorang makmum pasti ikut imamnya Imamnya Makanya disebutkan duluan Arijalu kawamun Yang dipimpin akan melihat pemimpinnya Dan yang bertanggung jawab tentu saja Pemimpinnya Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ul ar-ra'iyyati Kalian semua adalah pemimpin Dan kalian semua akan dimintai pertanggung jawaban Atas yang kalian pimpin Itu dia Itu dia Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Jadi kawam dulu Jadi lakinya Salah-salah Jadi Umi Galak banget ya Umi Dari semua yang Uraikan dari awal Kira-kira ada kesimpulan beberapa Nggak dari Umi Dari Ustaz Sam Kepada para pemirsa di rumah Ya Saya mah doa aja kali ya Iya Kesimpulannya mungkin Bisa diambil untuk Rumah tangga yang Sakinah Saya mendoakan seluruh rumah tangga Yang menonton acara Sakinah ini Menjadi keluarga yang sakinah Amin Ya Allah Dan doakan saya Semoga saya mendapatkan istri dan keturunan Amin Ya Allah Baik Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Sakinah Dan Semoga kita bisa jumpa lagi besok Dalam tema yang berbeda Dan insya Allah Nanti Umi Hajah Lulung akan membacakan doa Dilanjutkan dengan solawat Yang akan dibacakan oleh Ustaz Sam Terima kasih banyak Mohon maaf segala kekhilapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Astagfirullahaladzim 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 Alladhi la ilaha illahu Alhaylqayyum Watubu ilai Minjami ilma asi Wadzunub Allahumma inna Nas'alu kalisanan Alhamdulillah Wa kalbang syakiro Wa badanan sobiro Wa zaujan tu'ainuni Wa tu'ainuna fi dunia Ya wa akhiratina Ya Allah berikanlah Dalam rumah tangga kami Lisan yang selalu berzikir Hati yang selalu bersyukur Badan yang selalu sabar Berikanlah kepada kami Pasangan hidup Yang dapat menolong kami Dalam urusan dunia Dan akhirat kami Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin 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 Salatullah, Salamullah, ala Taha Rasulullah Salatullah, Salamullah, ala Yasin Habibullah